Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini, marilah kita mengawali aktivitas kita dengan mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai, mengerumuni, dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Melayan-layannya telah turun dan sedang membasu jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau telah menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang untuk membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Jakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghelap rahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil Lukas tadi mengisahkan panggilan Yesus kepada Simon Petrus dan teman-temannya untuk menjadi penjala manusia. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana Yesus setelah mengajar dari perahu Simon Petrus memberikan perintah yang tampaknya tidak masuk akal. Dengan ragu, Simon Petrus pun mengikuti apa yang diperintahkan Yesus dan ia mendapatkan muzizat berupa tangkapan ikan yang melimpah. Ini membawa pada panggilan Yesus yang lebih besar untuk mengikutinya dan menjadi bagian dari misinya. Simon Petrus menunjukkan ketaatan meskipun ia tidak memahami sepenuhnya perintah Yesus. Dalam hidup kita, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita tidak melihat hasil langsung dari tindakan kita. Panggilan Yesus kepada Simon untuk menjadi penjala manusia adalah panggilan untuk menyebarkan kasih dan berita baik kepada orang lain. Bagaimana kita bisa menerahkan panggilan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita merenungkan panggilan Yesus dalam kehidupan kita dan berdoa agar kita dapat menanggapi dengan iman dan keberanian. Semoga kita terus mengikutinya dengan penuh semangat dan menjadi saksi kasihnya di dunia ini. Marilah kita bersama-sama merefleksikan diri kita. Apakah kita aktif dalam menyebarkan kasih Kristus dan berusaha menjangkau mereka yang belum mengenalnya? Marilah berdoa. Ya Allah, semoga kami dapat membawa pesan kasih dan pengharapan kepada mereka yang membutuhkan. seperti yang engkau panggil untuk melakukannya. Kami menyerahkan diri kami ke dalam perlindungan dan bimbinganmu. Yakin bahwa engkau akan terus memimpin dan memberkati kami dalam setiap langkah perjalanan kami. Sebab engkau lah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Francisco Saverius, doakanlah kami. Amin. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Sebagai aksi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengwujudkan kekuatan kita dengan taat dan tertib peraturan sekolah. Tuhan memberkati karya dan aktivitas kita sekalian.